Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 1 Pesan kepada Ahaziah Sesudah Ahab mati, Moab memberontak terhadap Israel. Pada suatu hari, Ahaziah berada di kamar atasnya di Samaria. Ia terjatuh melalui terali-terali kamar atas itu dan terluka sangat parah. Nah, Ahaziah memanggil utusan-utusannya dan berkata kepada mereka, Pergilah kepada Baal Zehub, Allah Ekron. Tanyakanlah padanya, apakah aku dapat sembuh dari luka-lukaku ini? Pada waktu yang sama, Malaikat Tuhan berkata kepada Elia, orang Tisbe. Raja Ahaziah mengirim utusannya dari Samaria. Temuilah mereka dan tanya kepada mereka, Di Israel ada Allah, mengapa kamu pergi meminta petunjuk kepada Baal Zehub, Allah Ekron itu? Karena engkau melakukan hal itu. Tuhan mengatakan, engkau tidak akan bisa bangun dari tempat tidurmu. Engkau akan mati. Kemudian Elia pergi. Ketika para utusan itu kembali kepada Raja, Raja bertanya, Mengapa kamu begitu cepat kembali? Mereka menjawab, Ada seorang menemui kami dan berkata, Bahwa kami harus kembali lagi kepada Raja yang mengutus kami dan memberi tahukan yang telah dikatakan oleh Tuhan. Katanya, Di Israel ada Allah, Mengapa engkau mengirim utusanmu pergi meminta nasihat kepada Baal Zehub, Allah Ekron itu? Karena hal ini, Maka engkau tidak bisa bangun lagi dari tempat tidurmu. Engkau akan mati. Ahaziah bertanya kepada para utusan itu, Bagaimana rupa orang yang menemui serta menyampaikan hal itu kepadamu? Mereka menjawab, Orang itu memakai pakaian yang berbulu dan ikat binggang kulit. Kemudian Ahaziah mengatakan, Dia adalah Elia, orang Tisbe. Api membinasakan utusan Ahaziah. Kemudian Ahaziah menyuruh seorang pegawai dan lima puluh anak buahnya pergi menemui Elia. Pada waktu itu, Elia sedang duduk di atas bukit. Pegawai itu berkata kepadanya, Hai Abdi Allah, Raja memerintahkan engkau turun ke bawah. Kepada pengawal itu, Elia menjawab, Jika aku ini memang Nabi Allah, Api akan turun dari langit dan membinasakan engkau bersama ke lima puluh anak buahmu. Kemudian turunlah api dari langit dan membinasakan pegawai itu dan ke lima puluh anak buahnya. Ahaziah menyuruh pegawai lain dengan lima puluh orang anak buahnya. Pegawai itu berkata kepada Elia, Hai Nabi Allah, Raja memerintahkan engkau untuk segera turun. Elia menjawab pegawai itu, Jika aku ini memang Nabi Allah, Api akan turun dari langit dan membinasakan engkau bersama ke lima puluh anak buahmu. Kemudian turunlah api Allah dari langit dan membinasakan pegawai itu dan ke lima puluh anak buahnya. Raja Ahaziah mengutus pegawai ketiga bersama lima puluh anak buahnya. Pegawai ketiga itu naik mencumpai Elia dan berlutut di hadapannya sambil memohon. Katanya, Ya Nabi Allah, Izinkanlah hidupku dan ke lima puluh anak buahku mendapatkan penghargaan dari engkau. Api telah turun dari langit untuk membinasakan kedua pegawai yang terdahulu bersama ke lima puluh anak buahnya. Tetapi sekarang, Kasihani dan biarkanlah kami hidup. Malaika Tuhan berkata kepada Elia, Ikutlah bersama pegawai itu. Jangan takut padanya. Jadi, Elia pergi bersama pegawai itu menghadap Raja Ahaziah. Elia berkata kepada Ahaziah, Inilah yang dikatakan Tuhan. Di Israel ada Allah. Mengapa engkau mengirim utusan-utusanmu untuk bertanya kepada Baal Zehu, Allah Ekron. Karena engkau melakukan hal itu, Engkau tidak bisa bangun lagi dari tempat tidurmu. Engkau akan mati. Yoram menggantikan Ahaziah. Demikianlah Raja Ahaziah mati sesuai dengan yang dikatakan Tuhan kepada Elia. Ahaziah tidak mempunyai anak. Jadi, Yoram menjadi pengganti Raja pada tahun kedua. Yoram anak Yusafat yang memerintah di Yehuda. Hal-hal lain yang terjadi selama Ahaziah berkuasa, Tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Selamat tinggal. Terima kasih.